Beralik informasi lain, masyarakat Kabupaten Roten Dao, Nusa Tenggara Timur mulai memanfaatkan jaringan internet untuk kebutuhan kesehatan. Sejumlah puskesmas telah memanfaatkan jaringan internet untuk rekamedis elektronik. Pemanfaatan jaringan internet sangat dibutuhkan di puskesmas batu tua, Kabupaten Roten Dao, Nusa Tenggara Timur. Puskesmas batu tua merupakan salah satu dari 12 puskesmas di Kabupaten Roten Dao. Kebutuhan internet tidak hanya digunakan untuk pengisian administrasi pasien di puskesmas, tetapi juga digunakan oleh penduduk untuk mengambil nomor antrian. Salah satu orang tua pasien, Bernard Baba, yang mengantar anaknya sakit, ia mendaftar melalui aplikasi jaminan kesehatan masyarakat atau JKN. Ia menyebut, dengan internet dan aplikasi penunjang kesehatan, sangat memudahkan ia untuk datang berobat ke puskesmas terdekat. Lancar, jaringan bagus. Ya, lancar. Artinya ini mungkin memudahkan kita juga kalau mungkin kita ada kesebukan sedikit, tidak harus ke sini untuk antri, lebih baik kita daftar antrian dulu. Jadi datang itu langsung dilayangi. Karena kita sudah daftar duluan, begitu. Sejak 2018, jaringan internet Baktikom Info telah digunakan untuk kebutuhan fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas batu tua di Kebupaten Rotendau. Kepala puskesmas batu tua Irna Moinafi mengatakan, jaringan internet digunakan untuk memasukkan data rekam medis elektronik pasien. Baik, terima kasih bagi kami dari puskesmas batu tua ini. Sejak dari tahun 2018, kami dapat bantuan Baktikom Info itu, dan doangnya sangat membantu kami dalam pelayanan. Contohnya, di dalam perekaman elektronik itu entrian. Itu setiap kali ada perekaman ini sudah ada sinyalnya, sehingga kami sangat membantu mengurang teman-teman itu. Untuk sementara semua sudah disosialisasi, sehingga penggunaannya lumayan, sudah bagus. Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rotendau, Neli Febriani Riwu, bahwa saat ini jaringan internet sangat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Ia berharap ada peningkatan jaringan internet di Kabupaten Rotendau. Ya, harap sudah pasti, harapan dari kami Dinas Kesehatan, dan ada peningkatan terkait internet, karena pelayanan kesehatan sekarang semua berbasis digitalisasi, sehingga itu merupakan dasar dari kami untuk melakukan pelayanan, karena mulai dari pendaftaran sampai dengan rujukan itu semua digitalisasi, dan pasti internet ini adalah vital sekali bagi kami di Buskesmas seperti itu. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan jaringan internet untuk kebutuhan kesehatan. Namun nantinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Rotendau akan mendorong sosialisasi penggunaan internet, serta digitalisasi ke sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk ke Buskesmas dan Buskesmas Pembantu atau Pustu. Terima kasih telah menonton!